Hai welcome back to my YouTube channel it's time for speak up Oke sebelumnya jangan lupa subscribe like comment and share dan jangan lupa untuk selalu comment di postingan postingan aku karena aku akan selalu bagi-bagi giveaway buat kalian Oke guys jadi di episode kali ini kita akan ngebahas soal pelecehan seksual nah baru-baru ini ada kasus salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi negeri di kota Malang itu punya hobi suka nge-dm kirim-kirim gambar diknya yang lagi berdiri Oh my god so kita akan aku akan ngobrol bareng dengan salah dua-dua orang yang satu aktivis dan yang satu sosiolog jadi pasti bakalan seru banget kan ngobrolnya kita langsung aja ngobrol bareng dua orang ini dua orang yang kece badai ini melalui zambungan Zoom Hai semua apa kabar Hai 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 sehat-sehat ini dua orang yang super sibuk tapi menyempatkan waktunya untuk collab sama aku makasih banget ya guys Mas Aji itu super sibuk banget itu sibuk rebahan tapi otaknya kemana-mana itu udah sampai ke Jerman Itali Perancis luar biasa oke oke kita langsung aja ke topik pembahasan ini ya ini aku tadi pagi ini sempet heboh ini posnya Mas Aji yang baletis saya nah disini itu aku enggak paham ini mas Aji curhat atau gimana ya tapi intinya dia ngebahas soal DM salah satu mahasiswa perguruan tinggi negeri diri kota Malang yang nge-share alat vitalnya disini aku langsung bilang aja ya diknya ke cewek-cewek Nah salah satu ada beberapa cewek yang komplain begitu ya Mas Aji nah disini tuh kayaknya tema temanya pelecehan seksual dan juga tema tentang seks ini kayaknya seru banget untuk kita bahas Oke ini di samping ada sosiolog kece badai dan di samping lagi ada sosialita sosialitas sosialis aktivis ya jadi kayaknya kombinasi yang kece badai gitu Oke kita langsung ke pertanyaan ini ya ke mbak Indonesia dulu aja kali ya Mbak gimana sih pandanganmu berbeda pandanganmu tentang seks saat ini Hai di Indonesia ya ya aku lihat kontennya Mas Aji terpensi kamu sekarang aku ingat baru kemarin kita ngebahas perbedaan perlaku sektor Indonesia sama orang juga ya bener banget nah kok tiba-tiba ada yang seperti ini terus dibilang ini sakit ini salah sebenarnya banyak sudut pandang nah sebagai psikolog sebenarnya saya tidak boleh menjudge gak boleh Wah ini begini ini begini apalah saya saya bukan juri gitu kan dan Tuhan yang menghakimi tetapi untuk mengerti kenapa sampai terjadi ada orang-orang yang melakukan seperti ini saya bisa saya bisa mengerti tapi bukan berarti saya menerima Oke pilihannya ada di semua orang yang menghadapi begini ketika ada ada kasus-kasus yang mengarah ke kriminalitas Hai ancaman fisik ancaman verbal nah itu baru ranahnya bisa ke ranah hukum diperkarakan Oke kalau verbal ya verbal pun bisa yang di posting Mas Aji ini kan antar personal antar personal dan tidak ada ancaman sebenarnya kalau kita mau secara objektif melihat dari ranah hukumnya seperti itu oke 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 secara psikologis saya melihat disini ada desperation desperation dimana dia mencari pasangan yang mau menerima dia jadi dia straight to the point gitu langsung hey berhubungan seks yuk sebenarnya sebenarnya dalam dalam dunia manusia manusia ini 7 miliar manusia oke salah enggak 7 miliar manusia ini enggak mungkin semuanya menghakimi dia Wah itu salah enggak karena masih ada ribuan orang lain yang akan berpinggir dan membela dia benar jadi aku tidak membahas oke oke and then orang yang desperate banget dia nggak ngerti secara fisik atau secara biologi sistem reproduksinya bagaimana dia tidak mengerti bahwa cowok pun punya hormon adrenalin testosteron yang memiliki punya fantasi juga gitu ya sejak orang punya fantasi belum lagi dengan orangtuanya orangtuanya eh nggak usah ngomong itu orangtuanya nggak bisa menjelaskan secara baik secara science maupun secara normatif yaudah jadinya seperti itu tapi kalau kalau dibilang tadi kasusnya terus yang cewek wah ini kurang ajar terus habis gitu eh dilaporkan ke pihak kampus pihak kampus terus eh ini kok ada mahasiswa yang seperti ini dan ya di labelkan seks predator sehingga sepertinya mengancam kebahagiaan dan kedamaian mahasiswi yang lain oke aku mau bilang sesuatu aku feminis tapi aku objektif dalam arti menjadi seorang feminis itu bukan cewek enggak jadi cewek juga ada salahnya sekarang dari mana dia bisa sampai didekati orang seperti ini oke 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 aku tiba-tiba di text begini sama orang nggak kenal kalau bener-bener nggak kenal blog aja selesai udah usah drama ya kan tapi terhubung blog blog chatnya jadi panjang merampok kemana-mana dan apalagi lingkungan sama kampus sebenarnya nggak etis juga kalau buat si cewek ini melaporkan ke pihak kampus yang nggak punya kuasa hukum oke oke jadi kita harus tahu latar belakang gitu ya mbak ya latar belakang si cowok juga nah oke oke kita langsung oke kalau kita ngejudge orang memang secara normatif yang mas aji mas aji posisi itu sebenarnya udah-udah aku lihat mas aji udah berusaha netral juga tuh nggak bisa terlalu mencandung sini mencandung di sana karena mas aji berada di posisi laki-laki nih gitu kan jadi jadi bingung kalau mau ngomong ya oke langsung aja kalau ke mas aji gimana mas aji pandangan di kau sebagai laki-laki dan seorang aktivis menyikapi ini sejarah kita yang saat ini masih didominasi pemikiran nilai-nilai agama pasti akan mendapatkan pertentangan gitu bener banget ini haram ini dosa tapi sebenarnya yang menjadi masalah sekarang yang para pelaku para tokoh agama ini juga harus sadar adalah kenapa banyak pelaku pelecehan seksual atau penyimpangan bahkan termasuk perselingkuhan atau persinaan pelakunya rata-rata dikenal sebagai orang yang soleh oke why ya karena itu tadi bahwa nilai-nilai yang mereka yakini harus ditegakkan dalam agama diam-diam pun sebenarnya mereka juga ingin langgar gitu itulah pentingnya pendidikan seks sejak dini gitu ya sebenarnya juga tidak tidak hanya pendidikan seks sejak dini saja kalau menurut pulau ya tapi bagaimana kita memandang agama itu dari sisi memanusiakan manusia gitu jadi jangan sampai kita itu menganggap bahwa nilai-nilai dari lamit itu secara teks harus diterapkan segala macam padahal sebenarnya dalam hati dia itu dia juga mengkhianati itu maka ini kan pertanyaan menarik ya apalagi pernah ada suatu kasus yang ya aku udah kejualan dari orang terus akhirnya aku iseng-isen mecek profil orang yang lagi dikosipin itu dia biasa video call sex ya dengan selingkuhannya jadi biasanya gudang-gudang dulu pakai chat gitu loh buka dong aku pengen lihat blablabla akhirnya saling itu lebih cerdas itu gak to the point iyalah mereka udah punya hubungan jadi akhirnya itu cuma salah-selah dari hubungan mereka itu lah aku pengen melihat bodimu gitu loh nah aku kan iseng aku pengen tahu lu padahal ini sudah beristri terus pasangan selingkuhnya juga sudah bersuami secara nilai nilai etika moral itu kan sebenarnya pelanggaran nah lantas aku iseng lihat profil facebooknya nah ternyata si pria ini tampilnya islami banget gitu bahkan di salah satu postingannya dia bilang gini saya prihatin karena para perempuan di sekitar lingkungan saya termasuk di depan kantor banyak yang belum pakai jilbab semoga saja mereka segera mendapatkan hidayah gitu tapi ternyata perilakunya seperti itu oke lah dia memilih partner selingkuh sesuai dengan seleranya memang sehari-hari si perempuan juga berjilbab gitu tapi ini kan masalah masalah di masyarakat kita masalah masyarakat kita bahwa nilai-nilai ritual normatif kita tegakkan di saat yang bersamaan kita langgar nilai moralnya jadi mereka itu ingin tampil wow ingin tampil religius tapi sebenarnya mereka menutupi sesuatu gitu ya itu dan akhirnya mindsetnya orang Indonesia itu seperti itu karena mereka tidak bisa apa ya menjadi diri sendiri seperti itu ya nggak open-minded juga karena masih terkungkung dengan norma-norma juga seperti itu jadi ya mau nggak mau ya yaudahlah aku kepingin ini tapi karena harus seperti ini seperti itu akhirnya jadilah kalau bisa sedikit curhat ini ada yang menarik nih ini karena dari keluarga aku sendiri jadi almarhum Eyang Putri sama Eyang Kakung itu menikah dengan berbagai masalah tapi langgeng langgengnya dalam arti kebiasaan keterpaksaan berdua yang sebenarnya kalau aku melihat bukan cinta mati bukan karena gini Eyangku lahir tahun 20an itu kondisi masih susah banget yang waktu itu sering banget beliau itu cerita gimana caranya menghadapi Belanda gimana caranya kita bisa bertani terus ketika Jepang itu kondisinya sampai mereka harus mengungsi menyelamatkan diri di hutan lah waktu itu karena moyangku di area Sidoarjo waktu itu di Sidoarjo itu kan panas ya kebontubu terus sampai ke arah Mojokerto lari gimana caranya menyelamatkan diri membahas masalah seks itu nggak ada nggak ada dan mereka tidak mengerti artinya penyimpangan seksual dan lain-lain nggak pernah ada masalah kemudian aku juga ingat ketika tahun 90an keadaan sudah membaikan Indonesia udah nggak diserang-serang lagi nih secara fisik oleh penjajah apapun itulah Eyangku tuh sempat sedih karena kakungku itu kalau memilih pembantu rumah tangga itu yang masih muda yang gini-ginu yang menarik gitu loh oke nah ini sempat menjadi konflik Eyang Putri Eyang Putri akhirnya terbiasa untuk karena budaya Jawa zaman dulu adalah harus self-respect self-care jadi meskipun di rumah nggak sembarang megdasteran dan untuk suami pakai kebaya jarik terus pinggangnya dikecilin supaya bokongnya bisa gini-ginu walaupun ya udah kakek nenek ya tidak ada aktivitas seksual tapi menyenangkan pasangan dan menghargai diri sendiri sebagai aku ini loh cantik aku ini loh seksi itu sudah membuat mereka cukup langgeng nah ini adalah yang kurang deh orang Indonesia mereka butuh validitas dari orang lain bahwa iya yoh kamu cantik kalau gue sih juga mikirnya kalau gue merasa cantik aku sudah puas dengan diriku aku tidak perlu validitas dari orang lain maka saya tidak akan punya tidak punya kekhawatiran nah kekhawatiran cemas anxiety jadinya apa? overreaction kebanyakan aku kehilangan banyak teman cewek itu hanya karena gini eh kenalin dong aku sama teman bule banyak teman buleku tapi kalau mereka begitu ketemu nih waktu di Bali waktu kita di klub gini iya iya bule ya cakep padahal kalau menurutku biasa aja karena aku udah terbiasa dengan bule jadi aku pun memandang eyang putriku juga sama mereka melihat Belanda sebagai penjajah tidak melihat sebagai oh matanya biru rambutnya begini enggak enggak ngelihat cakep mereka penjajah tetep gitu kan bahkan begitu aku punya mantan orang Belanda opaku tuh marah ngapain kamu pacaran sama orang Belanda itu DNA nya itu sifat orang Belanda itu begini begini terus ya itu itu sifat atau karakteristik itu mau enggak mau memang secara secara DNA itu memang bisa terbukti gitu loh ada 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 istilahnya apa ya tipe-tipe misalkan oh orang Jerman tuh keras seperti ini oh orang-orang Amerika Latin tuh lebih lebih santai lebih leha-leha tiap negara memiliki kepribadian sendiri-sendiri gitu ya tapi bukan berarti ya nggak boleh berpasangan sama orang Belanda orang Amerika gitu ya oh nah oke kita kembali membahas oke kita kembali pembahasan lagi oke oke jadi kenapa kenapa ayangku juga tidak melihat tidak tidak melihat adat Arab itu sebagai adat yang harus di harus di harus di di dipatuhi bener ya meskipun ayangku juga belajar belajar Islam juga karena begini kita yakin dari 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 leluhur kita Seks itu dianggap sebuah studi, sains Bukan untuk ditutupi, ditabung itu Enggak, enggak seperti itu Karena jauh budaya kita di atas itu Sebagai orang Jawa itu sebenarnya kamasutra itu sudah bisa dipelajari Dari dulu ya, dari zaman-zaman kerajaan itu sudah ada kamasutra Oke, kita langsung aja nih kepada intinya Nah, mengenai pelecehan seksual lagi nih ya Menurut Mas Aji dulu deh Seharusnya wanita harus seperti apa Dalam menyikapi pelecehan seksual Seperti yang dialami oleh salah satu temennya Mas Ajin Temen atau gimana ini? Ya temen, salah satunya temen Seharusnya untuk wanita-wanita lainnya Karena aku yakin banget Pengiriman kayak Ngirim foto di Messenger atau di DM Itu sudah lumrah menurut aku Karena saat awal-awal Facebook Itu aku tuh dapetin boke-an itu banyak banget Dari orang-orang luar negeri yang Tiba-tiba ngirimin diknya lagi Gimana gitu Kalau aku sih Penggirnya gimana Aku tinggal aja blokir-blokir gitu Sambil nge-quit Ah, kecil, bukan levelku Kayak gitu aja Ah, ini bukan Aku gitu-gituin aja Nah, Aku pengkok kali ini Ada pengkok-pengkok udah bukan level gitu ya Oke Nah ini Mas Ajin sebagai cowok nih Harusnya Kita lihat dari mata cowok nih ya Gimana sih Mas Ajin seharusnya cowok Kalau yang punya kelainan seksual seperti ini Yang hobi seperti ini Harusnya seperti apa Biar gak sampai ada istilah pelecehan seksual Ini aku mengawalnya dari cerita Jadi Seorang vokalis hip-hop Seorang vokalis hip-hop Dengan penuh patuh Dengan gaya hidup yang Konon nabrak tatangan gak garu-garuan Lalu langsung tak sebut aja Merknya ya Ngancuk Guru Itu kan hip-hop malam ya Oke Itu syairnya kan real Ayung balon Ayung mabuk Kayak gitu loh Dan aku baru Baru tahu Begitu si vokalis Ngobrol-ngobrol sama aku Dikasih bocoran sama temannya Gitu-gitu loh Mas Dia poligami loh Mas Bisa gitu ya gitu Terus Dan dia cerita bahwa Seringkali fans dia yang cewek itu Sampai ngirim foto Nah Itu kan kayak tawaran Menawarkan Lah mungkin karena si vokalis hip-hop ini Gayanya sudah Seakan-akan dia adalah orang hidupnya Bebas Enggak peduli Nilai etika Tapi ternyata juga bisa risih Saat dia dikirimi Foto bugil penggemarnya Gitu loh Ajakan untuk melakukan seks Dengan sangat terang-terangan Dia bisa risih juga Tak puangi sama dia bilang gitu Aku ya Nah Gini untuk para pria Seandainya memang Sebenarnya perempuan pun juga Sebaiknya hati-hati Karena zaman sekarang itu Fitur-fitur digital itu sudah dilengkapi Dengan sesuatu yang bisa menjebakmu Bisa mempermalukanmu Misal screenshot Iya kan Dia harus hati-hati Nah Jadi Andaikan Perilakumu Tindakanmu Ucapanmu Itu ternyata Dipakai untuk menyerangmu balik Itu harus Jadi apapun yang akan kau tulis Entah itu cuma sekadar guion Atau ajakan ke arah mesum Itu kau harus pertimbangkan Benar Karena itu nanti Bisa Aku sebut bisa Karena fiturnya sudah disiapkan Disiapkan Bisa Untuk menyerang kau Itu Jadi lebih hati-hati gitu ya Untung Kita menekatnya Sebelum ada digital Benar Kalau belum ada digital kan ya Hukum rimba Bicara Ini sekarang era digital Sebenarnya masing-masing Pia itu sudah dibekali Sesuatu Nah Terus Untuk mereka yang merasa dirinya korban Saran saya sama aja Kan ada fitur untuk blogger Kalau malah gitu Jadi Ya betul-betul Akhirnya karena Karena ada merasa dikorbankan Aku jadi korban Victimize Akhirnya di screenshot Wah what's my time Aku jadi korban Coba Kalau bule Yang ngirim dia Sekelas bread Pecaknya Aku jadiin wallpaper Mbak Shay Oh langsung gini Wah Gue laku loh Ternyata Kalau perlu aku print Aku taruh Di kamar aku Jadi setiap malam Sambil ngebayangin Oh my god Brain fit Lagi masuk ke kamarku Gitu ya Mas Aji Ingat ya dulu Jaman 2000an Itu di kampus kita Di gedung C1 Itu dulu Mbak Iyam itu Masih warung-warung Banget Belum komplek kantin Masih digubukan Yuk Nah Waktu itu kan Mas Aji Masih suka Main biola Di situ kan Wah pohon rindang Wah suasananya kayak Wah ini kampus keren banget nih Suasananya Ala pedesaan Yang Aku gak pernah nemu di Jakarta So 19 tahun Nah Tetapi Begitu aku Lewat Waktu itu Karena aku belum Belum pasih Bahasa Jowo ya Jadi begitu ada cowok Di dalam warungnya Mbak Iyam itu tadi bilang Wah enak Dikentu Pas aku lewat Bukan berarti aku gak tau Gak ngerti Cuman aku ngomongnya gak bisa kan Ya aku cuek aja Dalam arti gini Kalau ketika waktu itu Aku mengkonfrontasi Eh Lo bilang apa tadi Meskipun aku paham Tapi aku gak ngomong bahasa Jawa Itu bisa jadi masalah Tapi karena Karena aku punya self defense Gini loh Aku punya harga diri Yang lebih tinggi Untuk Untuk Dibandingkan Mengatasi Menghadapi hal-hal yang Remeh-remeh Seperti itu Gak level Karena aku sudah pernah Misalkan ya Pergi clubbing Di Jakarta Daerah Kemang Yang itu Wow artis Bertebaran Biasa aja sih ngomong Eh paket lo gede ya Enak nih gitu Wah itu udah parah Itu udah parah Ke ranah hukum dulu Diomongin ke orangnya Sorry gue gak suka Kalau itu gak bisa Di ranah hukum juga Gak Ini Terus Gak mempan Terus dia sudah ada Tanda-tanda agresi Barulah Jadi sebenarnya Pelecehan seksual itu Juga ada tarak-taraknya Enggak semua Enggak semua Tiba-tiba langsung Wow gitu kan Lah kita gak tau Tiba-tiba ada cewek Pakai rok mini Terus berharap Dia tidak dilecehkan Ya itu juga salah juga Jadi feminis itu Tidak membenarkan Perempuan selalu Gitu loh Oke Tapi kalau di luar negeri Kalau kayak aku di Kolombia Itu kalau mereka Kalau cewek Berbusana seksi Itu mereka harga dirinya Malah Oh iya sih mama Gue memang Mereka memang suka Menampilkan keseksiannya Kalau mereka menampilkan Keseksiannya Dan cowok itu Gak tertarik Mereka malah merasa Ya kok salah ya Gitu loh Aduh kok gue Kurang seksi ya Kan kebalik Apalagi daerah Jamaica Waktu malam kita Waktu ada Latino dance Latino dance itu sensual banget Tapi begitu ada area Jamaica Saint Vincent Saint kids Orang-orang ini Narinya itu bener-bener Apa namanya Twerking Yang bodinya itu Kayak goyang gergajinya Inul itu loh Jadi yang Itu Menurut gue gini Itu buat gue bukan joget sih Itu bener-bener Literally Sex with Tekan Iya bener-bener Kayak Jadi Tapi mereka Begitu aku bilang Kok jogetnya gitu ya Mereka merasa tersinggung loh Kita ini begitu jogetnya Kamu jangan Jangan meremehkan Oke Sorry Jadi Pengalaman seseorang itu Akan membentuk Pengetahuan juga Dan itu akan Selalu Ber Apa ya Berkesinambungan Dalam hal ini Kita perlu Mengedukasi Semua orang Semua orang Pelecehan seksual itu Juga ada tarafnya Kalau udah sampai Memaksakan Nah itu baru Agresif Kita bisa itu ya Tapi Saya bisa mungkin Kalau Jadi Kalau ada DM-DM Ngirim gambar Dik-dik gitu Kalau kalian terganggu Udah penting Diblokir aja gitu Enggak usah direspon Apalagi Dacak ngobrol ya Kalau merasa terganggu Enggak usah Dacak ngobrol Tapi kadang ada cewek yang Aku tuh Risi Aku tuh gak suka Tapi masih dibalesin Chatnya Nah itu kadang aku bingung Ini pelecehan seksual Tapi ditanggepin Gitu loh Kadang aku masih bingung loh Hal-halnya kayak gitu Karena masih ada cerita Sebelum pengiriman foto Itu kan kadang aku masih ada ceritanya Nah Mungkin aku cuma Mau mancing-mancing aja kok Mungkin ada yang Beralasan seperti itu ya Aku mancing-mancing aja Pengen tau Dia yang ngirimnya Ke siapa aja Kalau aku sih Langsung aku to the point aja Alah kamu pengen tau Seberapa besarnya Atau pengen tau gimana Atau Kamu ajakin ngobrol Karena dia belum ngirim-ngirim fotonya Apa Kadang gitu Karena Kan sebenernya simple gitu loh guys Karena ini kan di inbox Di digital Kalau kalian masa terganggu Udah blokir Ya kan Kecuali Kecuali loh ya Kecuali kalau udah main tangan Kecuali kalau Kayak kejadian Di mana tuh Ada nih aku di CCTV Ada berita CCTV Ada cewek lagi jalan Itu artis deh kayaknya Ada beritanya nih Artis jalan Ada cowok kayak driver Driver online gitu lah Driver online Tiba-tiba demok Susuni Nah itu baru bisa diraporkan Karena kan itu udah termasuk Leceh yang seksual Ya kan Karena kita kalau udah kayak gitu Kita gak bisa menyindar guys Gimana kita mau menyindar diri Kita cewek sendirian Dia cowok Tiba-tiba di demok Susu Waduh Empu Percihan kurang ajar Kayak gitu Beda kalau hanya dengan DM-DM gini Kan gitu kan Beda dengannya Kalau di DM Atau di inbox Gitu kan kita bisa punya option Kita bisa memblokir Ini udah arahnya Ke arah-arah Bakal mengirim foto Yaudah gak usah di respon Diblokir aja Kita punya option Untuk membentengi diri kita Gitu ya kan Gak sampai Seterusnya Gitu Beda kalau Aku rasa Iya Aku rasa sebagai budayawan Mas Aji tuh Paling mengerti sih ya Maksudnya Orang kita tuh gimana sih Orang Jawa tuh gimana Dimana Kalau menurutku Menurutku adalah Permasalahan sekarang ini Di dunia Di dunia digital sekarang Budaya itu Akulturasinya kan Lebih Lebih gila-gilaan Gitu loh Lebih gila-gilaan Ada yang Wah lu ke barat-baratan banget loh Atau ke timur-timuran banget Wah lu Munafik lu Sok-sok gini Itu semua sekarang Batasnya itu udah gak ada Silver lining lagi Orang Malang aja Zaman dulu Dibilang ada Apa tempat dugem Yang dibawahnya Dieng Mall Itu tahun 2000 Aku tahu itu Kok kayak begini Tempat dugemnya Kayak Kayak warung Nah sekarang Perkembangan ekonomi Fashion Dan lain-lainnya Itu sudah Sudah hampir Berimbang dengan Banyak-banyak tempat Gitu kan Masih ada ya sekarang Club malamnya Yang dibawahnya Dieng Plaza itu Gitu Gitu Ini tempat-tempat yang sejak dulu Iya Tempat-tempat yang begitu Yang sejak dulu gini Kalau sebagai psikolog Ya kita having fun aja lah Maksudnya Menerima informasi Sebanyak-banyaknya Mau klien curhat Mau kayak gimana Kita tampung aja dulu Cuman Ya itu tadi Kalau Kalau dari Kalau aku menanggapi temannya Mas Aji tadi Harusnya dia Satu sisi dia harus Harus Menurutin Tata cara Untuk pelaporannya dulu Kalau menurutku sih Tidak pada tempatnya Akademisi Menghukum seseorang Yang ranahnya Hubungan interpersonal Salah Kalau menurutku sih Disitu Jadi Aku rasa Zaman sekarang Banyak kok Teman-teman psikolog Semalang Himpunan psikologi Juga yang Available Untuk membantu Orang-orang Seperti ini Untuk bisa Rehab Gitu ya Dan untuk Untuk Mengenali Diri sendiri lah Gitu loh Karena Kita gak akan bisa Menolong seseorang Yang gak ngerti Kalau misalkan Secara biologis Kenapa Sperma Bisa terbentuk Kenapa Kalau Hamil Bisa terjadi Kalau basicnya Aja gak ngerti Yaudah Buyar Sex education Ini loh Yang paling penting Ini Cewek Ngomongin Cewek Mas Aji Gimana Mas Aji Ini malah Hal paling aman Karena Kalau Hal yang berbau Cewek Yang ngomongin Cowok Itu Aku paling Kewatir Feminasi Tapi ini Kita lihat Dari sudut pandang Sebenarnya Pelecehan seksual Melalui Verbal Apa Kayak DM Inbox Kayak gini Kan Bagaimana Si cewek itu Menyikapi Gitu loh Intinya seperti itu Tapi kalau Sampai Apa namanya Kalau sampai Harus dipidanakan Dapat sanksi Dipidanakan Si cowok Karena mengirimkan Fotodiknya Lagi berdiri Itu Aku menyanyangkan Banget Gitu loh Kalau aku sebagai cewek Karena apa Sekali lagi Kita kembali ke tadi Pengiriman foto Melalui media sosial Itu kan kita masih Si cewek punya option Punya pembelaan Gitu loh Bisa membentengin diri Beda hanya dengan Secara langsung Itu baru Percehan seksual Jadi kalau Kasus ini Kalau sampai Kerana hukum Itu aku ngerasa kayak Gak adil juga Buat si cowok Gitu aja sih Cuma memang Si cowok Memang pantas Kalau semisal Dikenai sanksi sosial Atau permohonan maaf Cuma kalau sampai Dipublish Di twitter Atau apa Itu memang Kurang Sosialnya selalu tinggi Menurut aku Sebagai cewek Sebagai cewek Kalau sebagai cowok Mas Ini terakhir Ini udah hampir 30 menit Jadi Kita ke topik utama Ke intinya gimana nih mas Dari pembahasan Hampir satu jam ini Ada seorang cewek Ada seorang cewek Umurnya kalau sekarang Sekitar 40-an Lagi Gitu Dia seumuran aku Dia Dia curhat Sebenarnya dia minta bantuan Bahagu karena dia sedang Diperas oleh seorang cowok Diperasnya apa Diancam Foto Bugilnya Video bugilnya Disebarin Terus aku tanya Kalian kapan ketemu Kok sampai dia dapet itu Oh enggak Kami gak pernah ketemu Loh Terus kok bisa Gitu Oh iya Kami kena lewat sosmed Lantas kami video call Dan akhirnya Ya itu Dia memuji-muji aku Memuji tubuhku Dia minta dipertunjukin Itu ya aku tunjukin Jadi mana sih Seumuran aku Tapi masih dikuji Sama berondong Nah Nah Disini kan Akhirnya Ya tetap aja Akhirnya aku bantu dia Aku bantu dia Aku kejar Itu sih Si pelaku itu Ya meskipun jaraknya jauh Tapi karena identitasnya Aku dapet Kan aku Cuma ngomong gini Sebarin kamu masuk Aku gak dapet identitas Sebarin Kau masuk penjara Dan aku jamin Di dalam penjara Tempat paling tidak enak Karena Nabi-Nabi disana Paling tidak suka orang macam kamu Habis kamu disana Bayangkan Perman Bajingan Tukang bunuh Tukang rampok Itu kalau sama tukang lecehin perempuan Bukenjinya setengah mati Sesama dia loh ini Betul Nah gitu kan Jadi dunia kekerasannya pria itu Tidak mentolerir Kekerasan terhadap perempuan Atau pelecehan Ternyata seperti itu Ternyata Bahkan Kusni Kasdut sekalipun Perampok paling legendaris Yang pernah dimiliki Indonesia Itu pernah membunuh partnernya sendiri Gara-gara memperkosa korban Oke Nah Oke Jadi Ternyata ada nilai yang bahkan Ya para perempuan itu kan Tidak belajar agama Tapi mereka punya nilai kok Tidak harus dihasilkan agama Itu 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 Karena Hati nurani itu tadi Perempuan ini mungkin Kita gak bisa bilang Hanya perempuan ya Mereka juga punya sodaran cewek Mereka juga Tidak setega itu Jadi Orang-orang yang sakit mental Punya gangguan deway Sebenarnya Sedikit banget numbernya Cuman It can be growing Kalau Dari basicnya Edukasi seks itu gak ada Yang paling sedih adalah Ketika orang tua Di rumah Yang memang tidak tahu Tidak mau mengakui Bahwa mereka tidak bisa Mengajarkan seks education Ke anak-anaknya Akhirnya Alih-alihnya Alang kok lah Rodewe newe serapi Gak bisa Tidak bisa seperti itu Gitu loh Karena ini Kucing aja gak ada yang Gak bisa Iya Tapi Yang aku bilang tadi Di whatsapp group kita ya Karena banyak yang Victimize Coba kalau misalkan Dibandingkan begini Dengan salah satu Klienku Yang dia curhat-curhat Nangis-nangis Sampai hampir mau bunuh diri Karena kehilangan Virginity-nya Dengan seorang cowok Yang memang dia pacarin Udah bertahun-tahun Dijanjiin nikah Gak jadi Terus akhirnya Aku sebagai penengah Oke aku tanya ke cowoknya Masalah lu apa Gitu kan Kenapa kok Akhirnya kamu dengan Segala janji Setelah kenikmatanmu itu Tidak menikahi dia Yang cowok dengan entengnya Bilang gini Iya soalnya udah bosan Segalanya udah dicoba Terus Segala posisi Segala gaya Segala susana Sudah dicoba Terus juga Nyari yang lebih muda Lebih seret Gitu Gimana coba Akhirnya aku bilang Sama yang cewek Terus kamu mau mati Mau bunuh diri Mati buat bajingan Kayak gitu Kita ngapain lah Cari yang lebih gede juga Aku Sisi premane metu Sisi psikologen Minggir Sisi premane metu Yang aku melihat adalah Kalau kita mau memotivasi Orang itu harus tepat Gitu loh Orangnya itu seperti apa Dan kalau kita Kata melihat Si cowok salah gak Salah Tapi apa kita bisa Memaksakan dia Memenuhi janjinya Menjadi suami yang Wah Gak bisa juga Ya laki-laki Kayak gitu Dia memandang pernikahan Hanya sebatas seks Tidak lebih Ya mending dibuang aja Dibuang aja Makanya Makanya Jadi Pahitnya Dalam kehidupan seks Itu akhirnya memang Pertama Kita harus Belajar Tentang diri sendiri Gitu kan Sampai sebatas apa Kita bisa mentolerir Hal-hal tersebut Gitu loh Dulu yang paling seru Kalau di kelas Sipologi mas Kita buka Buka porno Porno-porno Porn site gitu loh Kenapa kok ada Sampai ada yang Gangbang Ada swinger Ada yang Begini Itu kita bahas Tapi secara scientific Karena gini Kayak Jepang Aduh itu segala Yang aneh-aneh Keluar lah Oke Dan kenapa kok Tipikal Jepang adult video Kok Begini Orangnya santun Tapi kenapa Kok bisa jadi begini Gitu kan Selalu cewek Ceweknya itu Selalu Mayoritas Merasa kesakitan Terus kayak Yang tersakiti Kayak Enjoy Oke Itu sama yang bahas Gak asik Gak asik Gak asik Semakin asik Kok malah Sese rumah dipotong Maling asik Gimana Eh Kalau kita bahas Kasus Nanti di videonya Mas Aji Aja Jadi Aku bahas nih Kenapa Aku nanti kebalasan Bahas XNXX loh ini BPN ku BPN ku nyalain dulu BPN ku udah premium Nih Aduh 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 That's good Oke mas Aji Gimana pesannya Pesannya mas Aji Ini mau aku Ya yang terakhir Paling gini aja Aku cuma pesan Sama teman-teman Dapet dulu Laki atau perempuan Kalau mau cari pasangan Itu seperti mancing Kalau umpanmu murahan Dapetmu juga murahan Bener banget Laki ku aja Kalau mancing aku tuh Tiga bulan Baru aku oke oke kita married Itu aku nunggu Nunggu diajak liburan dulu Lu warang gitu Iya bener-bener Oke Oke deh Oke mungkin next time Kita bisa bahas Di episode selanjutnya Mungkin kita bisa bahas Beberapa situs Yang free VPN Ini belasnya susu Udah punya kopi Dalamnya vodka Oke Makasih loh ya Mas Aji Mbak Letisa Sama waktunya Ngobrolnya seru banget Kali ini Dan next Kita ketemu lagi ya Kita ketemu lagi di channelnya Mas Aji ya Ntar ya Benernya Iya next Kita way on ya Thank you Bye bye Ya itu tadi Ngobrol serunya Bareng dua aktivis Keciwbade Eh satu aktivis Satu sosiolog Seru banget kan Semoga informasi tadi Bisa Bermanfaat buat kalian Informatif Dan juga mengedukasi kalian Dan harapannya adalah Jangan memandang remeh Tentang Tentang apa ya Tentang seksual Dan Mungkin lebih baik Kalau kita bisa Sedikit open minded Untuk membahas hal itu Jadi biar Tidak ada lagi yang namanya Pelecehan seksual Terima kasih buat kalian Yang selalu nonton Episode-episode terbaru Dari Speak Up Buat kalian yang punya ide Temanya apa ya Untuk next episode Kalian bisa Inbox aku Atau DM aku disini Oke Sekali lagi Jangan lupa buat subscribe Like Comment And share Dan jangan lupa Buat aktifkan tombol lonceng Supaya kalian bisa selalu Dapat informasi Update-an terbaru Dari Speak Up Jangan takut Untuk berbicara Karena mungkin Apa yang kalian sampaikan Bisa merubah dunia It's time for Speak Up Bye Bye